Hampir semua sudah pernah membaca dan mendengar, tapi Tuhan minta supaya saya berbicara perkara ini juga, jadi saya sampaikan. Mulai ayat yang pertama. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Setelah, ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersengkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yaakobus dan Yohanes, anak-anak Sebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghelap perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, pada hari ini kita belajar. Di mana Simon pada waktu dia semalaman menangkap ikan tidak mendapat apa-apa. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas perahu Simon dan minta dibawa ke tengah sedikit. Saudara, apakah Tuhan Yesus ini naik ke perahu-perahunya Simon ini kebetulan atau memang direncanakan? Hah? Direncanakan, saudara. Allah tidak pernah melakukan sesuatu tanpa merencana. Tetapi sebaliknya, saudara dan saya ini melakukan dengan rencana atau tanpa rencana? Hah? Ayo. Allah tidak pernah melakukan sesuatu tanpa rencana. Tapi sebaliknya, saudara ini harusnya pakai rencana apa enggak? Hah? Pakai? Pakai? Iya lah? Pakai lah? Pakai. Karena apa? Karena kamu kepengen jadi? Alah. Loh. Loh. Betul dah? Loh. Saudara dan saya ini jatuhnya selalu di mana? Selalu kesombongan. Nah kesombongan itu ketinggian hati itu sebetulnya segala sesuatu. Aku Pak Allah. Aku. Nah kalau aku. Lalu kalau kamu bikin rencana, rencananya Allah atau rencanamu? Nah. Kalau nyanyi apa? Nah. Rencana? 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 Kalau nyanyi. Ya. Tapi pelaksanaannya? Nah. Makanya kamu kebentur-bentur terus. Karena apa, saudara? Karena kita tidak menyadari bahwa Yesus sudah memberi kita rool kudus. Dan kita itu sudah diberi firman petunjuknya. Dan kita mengangkat Yesus sebagai raja. Jadi raja ini sama? Yesus. Tapi Allah bukan pemimpin bangsa. Allah raja di atas segala raja. Dia Allah yang maha kuasa. Dia punya otoritas segala-galanya. Saudara dan saya ini ciptaannya. Kira-kira kalau saudara bikin roti. Bikin roti. Roti itu untuk kepentingan saudara sendiri. Kamu bikin. Tapi kira-kira rotinya itu protes. Sudah dihias bagus-bagus. Kok aku dimakan. Lalu yang bikin ini bilang apa? Aku bikin perlunya di... Makan. Tapi saudara kepengennya... Jadi hiasan. Sebab kalau jadi hiasan kan bangga. Iya toh. Lebih enak yang dimakan tetap enak dibanggakan toh. Nanti saudara ini perhatikan. Lalu kita periksa diri kita masing-masing. Kamu ini sebetulnya masih apa? Masih apa? Sebetulnya Tuhan Yesus mengindaki kamu jadi apa? Tetapi engkau masih kepengen jadi apa? Loh ini jawaban dewek-dewek. Sebab itu aku yang nilai. Salah. Cuma saya ini melontarkan. Saudara yang nilai dirimu dewek. Renungin lalu bertobat. Kita perhatikan sekarang. Waktu Tuhan Yesus menyuruh membawa dirinya ini ke tengah. Selesai berfirman apa sebelum? Waktu ke tengah mau suruh Tuhan Petrus bilang. Tuhan Yesus bilang tebarkan jalamu. Itu setelah apa sebelum? Setelah berfirman. Perhatikan. Ini kuncinya saudara. Banyak orang Kristen merencanakan jalannya sendiri. Hidupnya sendiri. Pikirannya sendiri. Lalu setelah dia baca Alkitab. Terus diimani. Di jalan ke. Tak jadi. Lalu dia bilang apa? Sudah baca firman. Tak imani. Kok tak jadi? Yesus berfirman. Yesus berfirman. Setelah Yesus berfirman selesai. Petrus dengar. Yesus ngomong lagi pribadi sama Petrus atau berdasarkan firman tadi? Pribadi. Dia berkata. Petrus. Petrus ketengah. Tebarkan jalamu. Jadi saudara dan saya harus bisa membedakan antara logos firman Tuhan ini. Buku ini secara umum. Dan Rema. Firman Tuhan secara pribadi. Saudara dan saya harus membaca firman. Secara umum. Lalu dengan membaca firman imanmu dibangkitkan. Ya tak? Tetapi untuk menghadapi masalahmu. Kamu perlu apa? Rema. Ngerti-ngerti maksud saya. Petrus semaleman nyari ikan gak ada. Satu saja gak dapat. Semalam. Berarti dia ini di dalam kehidupan sebagai nelayan kesulitan gak? Hari itu mangan apa? Sudah semalam suntuh. Kerja setengah mati. Tidak berhasil. Persis tuh. Dengan masalah saudara tuh. Setengah mati kerja. Diakali orang. Lu tabur semua. Pinjem bank. Pikirnya mau dapat untung. Malah bunganya nambah-nambah. Karena orangnya gak bayar-bayar. Lu bangkerut. Persis Petrus. Semalam suntuh gak dapat apa-apa. Nah. Lalu saudara. Kerja kali. Baca firman. Lalu cari ayat. Lalu diimani. Tidak jadi-jadi. Lalu kece. Wah. Bojelah. Entahlah. Saudara batah firman. Saudara tunggu sampai selesai. Baru. Tunggu sampai Tuhan berfirman. Secara pribadi. Waktu Tuhan Yesus berfirman kepada Petrus. Petrus sama dengan saudara dan saya. Apa Petrus langsung gini. Yowes. Nuruk cacah. Tuhan ngomong gitu. Tidak. Petrus bilang. Tuhan aku semalam suntuh loh. Gak dapat apa-apa. Tapi karena engkau nyuruh. Oke deh. Ngerti. Ngerti. Ngerti maksudnya. Sebetulnya Tuhan. Petrus ini kurang ajar. Kurang ajar dia bilang. Aku ini sebetulnya kan nelayan. Engkau ini kan tukang kayu. Aku ini sudah semalam suntuh loh. Tidak dapat apa-apa. Tapi ya sudah lah. Karena apa? Setelah dia mendengar firman. Ada kuasa. Di dalam pembawaan firman Yesus. Maka dari itu dia ingin nyoba. Membuktikan. Apa yang telah didengarnya itu. Saudara dan saya harusnya begitu. Pak firman lebih dahulu. Tapi jangan bacanya. Sudah baca banyak. Saya bilang. Oh baru sedikit pak. Luka selesai. Tapi tak praktekin kok gak jalan loh. Saya bilang. Baca itu semua dulu. Dari kejadian sampai. Wah yuk abis gitu loh. Wah pak. Abisnya kapan? Wah nyang kristen. Nyang kristen saja. Sepuluh tahun baca Alkitab belum selesai. Loh jangan niru nyang kristen. Tahunan. Loh jujur. Nah disini ini yang sudah baca Alkitab habis apa? Berapa ini? Coba saya mau lihat. Yang lainnya habis apa belum? Jujur baik. Tapi belumnya itu karena males atau baru. Nah lainnya baru. Males itu nyang sadar atau bat. Oh Alkitab segini kok. Saudara tau. Saya baca tiga minggu selesai. Saya sekarang diselip orang. Tiga minggu selesai. Saya bilang. Saya baca Alkitab itu satu anus. Tiga minggu selesai. Saya diselip orang. Dia bilang. Pak. Saya diperintah Tuhan suruh baca Alkitab terus. Dua minggu selesai. Dan ini seorang sarjana. Dan dia bukan hanya cuma sekali bacanya. Sudah berpuluh-puluh kali. Kemudian saya masih menang sedikit lumayan. Pak Yusuf berapa kali sih? Delapan puluh lebih. Wah ya belum. Saya tidak bisa nyalip kamu. Tapi saya dua minggunya sudah saya menang kok Pak. Ya. Puji Tuhan. Saya bilang. Dua minggu Alkitab habis. Coba bayangin. Dia membacanya siang malam. Tidurnya satu dua jam. Sebab Tuhan berkata. Aku mau kamu taat dan setia kepadaku sampai kemana. Jalan. Wah. Saya salit. Salit sungguhan. Saudara. Ferman Tuhan ini. Engkau pelajari. Maka engkau akan melakukan. Mendapatkan satu kekuatan yang ekstra. Kemudian kamu belajar duduk diam. Pasti Tuhan akan mengikuti dengan apa? Rema. Maka Petrus pada waktu dia menerima rema itu. Dia ingin membuktikan apanya dikatakan Yesus ini. Yang didengar tadi. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Maka dia tebarkan jala. Saudara perhatikan. Apanya dikatakan oleh Yesus. Ayat 4. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini. Maksudnya Tuhan Yesus itu suruh nebarkan itu bukan jala satu. Kalau ada yang punya Inggris. Ada yang bawa Inggris enggak? Biar Paul. Saya enggak bisa Inggris. Kamu yang pintar Inggris dulu. Atau enggak usah. Nanti dicara saja. Dicari. Yang pintar Inggris cari. Yang Tuhan Yesus berbicara. Tebarkanlah jala-jalamu. Bukan satu. Tuhan. Di dalam ayat ini Tuhan berkata. Tebarkanlah jala-jalamu. Lebih dari satu. Tapi saudara Bau Petrus. Nebarkannya jalanya berapa? Satu. Kenapa satu? Karena dia ragu-ragu. Yang pengalaman saya semalam satu jadak dapet. Kalau jala satu ini dapet saya lumayan. Saudara kadang-kadang gini loh. Sudah usaha enggak gagal, gagal, gagal. Lalu kalau Tuhan memberikan bayangan usaha yang gede. Tuhan bilang. Lalu kamu bilang apa? Yang kecil jadak dapet-dapet. Apalagi yang gede. Pada waktu Petrus sudah nebarkan jalannya. Ikannya tidak tertampung. Jalannya? Koyak. Salahnya apa? Kalau jalannya koyak. Ikannya kabur lagi enggak? He? He? Kabur. Salahnya apa? Lalu kamu bilang apa? Aduh. Coba oh tadi semua ditebar. Kayak lumayan. Loh timbul serakai. Iya toh? Iya toh? Nah. Loh ini sebetulnya mengenak dirimu Dere itu modeli kayak Petrus gitu enggak? Hah? Kayak gitu enggak? Iya. Bertobat. Kalau Allah menyuruh. Meskipun hal itu tidak masuk akal. Jalani. Jangan terlalu mau jadi perenca. Nah. Kalau Allah ngomong kamu bilang. Masa? Saya baru bersaksi orang sampai matanya bunter. Saya bilang. Waktu istri saya. Dia berdoa begini. Tuhan. Aku kepengen mantu secepatnya karena kesehatanku. Tuhan bilang. Kan Tuhan justru ngomong sama anak-anak. Oke. Saya enggak dikasih tahu. Bapak ini enggak dikasih tahu. Cuma istri saya yang ngomong gini. Tuhan. Sediain biaya nih ya. Terus. Dia ngomong tanya aja sama saya gini. Bapak. Saya mantu kira-kira undang jumlah orang yang datang berapa. Loh. Kok gabungan atau sendiri-sendiri? Gabungan. Loh apa? Tiga jadi satu. Jadi. Saya mantu laki-laki dua. Jadi besannya kan dua. Jadi dua jadi satu. Dua sama saya satu kan tiga. Jadi pestanya jadi satu saja. Kira-kira yang datang berapa? Waduh ya kira-kira tiga ribu. Saya bilang. Lihat dong. Mau gabungan no. Ya loh ini kira-kira. Terus. Aku bilang kenapa? Oh enggak aku cuma mau hitung-hitung. Lalu dia ngitung. Tiga ribu kali sepuluh ribu. Pesta kan satu orang makan sepuluh ribu. Lalu jadi tiga puluh juta. Aku bilang. Kenapa sih kok hitung-hitung? Eh 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 eh. Ketawa toh. Ternyata dia sembrayang. Tuhan. Sediain duitnya ya. Enggak tanggung-tanggung mentai. Tiga puluh juta. Dua hari kemudian saya terima cek. Tiga puluh dua juta. Saya gini loh. Tuhan ini buat apa? Nanti kamu tahu. Saya sampai rumah. Yang? Ini ada orang yang ngasih tiga puluh dua juta. Ini buat apa? Eh itu aku. Loh aku bagaimana? Aku minta tanda. Tuhan apa boleh. Kalau boleh engkau siapkan uangnya. Sebab aku kan lapor ngkobosku. Loh. Jangan tahu. Akhirnya orang bilang. Berapa pak? Tiga puluh dua. Melotot semua. Loh. Kalau organisasi yang minta. Kalau yayasan yang minta untuk pembangunan gampang. Tapi kalau pribadi segitu gampang gak? Eh? Sulit. Loh imanmu sulit. Jangan. Jangan batasi kuasa alas kayak Petrus. Suruh nebari dua jala-jalanya kok. Jala satu. Bocor. Lihatlah. Belajar hidup menyenangkan hatinya Tuhan itu. Segala sesuatu perencanaannya dia. Kita hanya punya keinginan boleh. Tapi hadapkan di hadapan Tuhanmu. Inilah saudara. Dan ini saya alami. Dan kalau Tuhan sudah berkata. Kita tebarkan jala-jalamu. Jangan kamu batasi kuasa Allah. Kalau engkau batasi. Akhirnya musti koyak. Dan ikan itu lari. Meskipun sudah cukup banyak. Dan pada waktu Petrus mendapat ikan demikian banyak. Apa yang menegur Petrus. Petrus berkata. Ayat delapan. Ketika Simon melihat hal itu. Ia pun tersungkur di depan Yesus. Dan berkata. Tuhan. Pergilah daripadaku. Karena aku ini seorang berdosa. Peristiwa yang terjadi. Kenyataan yang terjadi. Setiap perkataan Yesus. Menempelak Petrus. Sehingga Petrus sadar. Siapa dia sebenarnya. Maka dia berani berkata. Tuhan tinggalkan aku. Aku orang berdosa. Tetapi Yesus berkata. Jangan takut. Mulai dari sekarang. Engkau akan menjala manusia. Saudara dan saya sekarang ini. Jadi ikan-ikan yang dijala. Oleh rasul-rasul. Iya lah. Hari ini saya senang. Karena apa? Untel-untelan. Jadi panasnya luar biasa lah. Kira-kira kalau panas kayak gini. Itu dikatakan kayak apa? Pindang. Iya lah. Ikan pindang lah. Saya senang. Makanya saya itu gak pernah nolak. Diundang ke tempat yang kecil atau gede. Karena apa? Selalu membuat suatu peringatan bagi hidup saya. Banyak orang selalu minta eka. Jadi apa? Wenae itu yang di AC. Yang gedongi mewah. Belum tentu saudara. Sebab tiap kali Tuhan membawa saya kemana. Tuhan berbicara banyak. Hari ini. Waktu untel-untelan gini. Tuhan bilang. Loh bener toh firmanku. Hehehe Tuhan. Waktu Tuhan bilang apa? Karena aku mau bicara. Tentang hal ikan-ikan. Saudara dan saya. Adalah ikan-ikan yang ditangkap Tuhan. Betul? Tapi kepengenmu jadi ikan apa? Ikan-ikan yang harganya jutaan itu yang emas gitu. Dibuat wajan. He? Ikan-ikan. Ikan-ikan koki? He? Ayo jujur. Sekarang jawab dulu kepengen jadi ikan apa. Nah. Saudara perhatikan. Dan kamu nanti jawab cewek pulang direnungkan dan bertobat. Yesus berkata apa? Aku adalah garam dunia. Kalau ikan-ikannya ini harus digaramin jadi apa? Ikan asim. Saudara gak pernah mikir bahwa Tuhan Yesus mengendapi saudara dan saya jadi ikan? Asim. Gak pernah kamu mikir. Betul? 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 Jadi ikan asim enak gak? Hah? Ayo tak tanyain. Enak jadi ikan hias toh. Tiap hari dikasih makan. Tinggal klek-klek-klek-klek. Orang lain nonton. Bagus ya. Lebih seneng gitu tak? Jadi orang Kristen seneng gitu tak? Diberkati ya? Wah gemuk makannya banyak. Terus tempatnya bagus. Wah anu sinar anu neoneng warna-warni. Kepengennya gitu tak? Makanya kalau di rumah punya ikan hiasan kamu bilang. Aduh Tuhan. Aku kok kok pengen jadi itu malu. Jadi banyak orang Kristen kalau diberkati sama Tuhan. Dia cuma sebagai hiasan. Dan Tuhan tidak mau itu saudara. Yesus berkata aku garam dunia. Dan engkau adalah ikan-ikan. Dan engkau harus jadi ikan asim. Kira-kira kalau ikan itu hidup dicemplungin. Laut itu asim nggak? Ikan yang di dalam laut asim nggak? Kenapa? Sebab dia hidup. Ikan yang di dalam laut. Kalau dia mati jadi asim. Tapi kalau hidup tetap. Nah kamu ini sudah kena garam Yesus atau belum? Tanya oh dewek. Kita tanyain nggak isin. Nah kalau sudah kena garam Yesus. Rasanya dagingnya ikan ini rasa garam. Atau rasa ikan tawar. Hah? Kalau ikannya sudah mati. Garamnya masuk. Mereset. Dagingnya rasa A. Nah dagingmu ini dagingnya rasa Yesus. Atau belum. Eh? Amin. Aminnya amin apa? Loh. Jujur saudara. Saya sendiri terus terang. Saya bilang. Tuhan aku belunasin 100%. Kenapa? Karena garam dicampur ikan. Ya belum nisah atau Tuhan. Jadi garam. Nanti kalau aku sudah pulang ya. Jadi garam seperti engkau. Yesus berkata apa? Hendalah engkau sempurna. Karena Bapakmu sempurna. Kapan kamu dan saya mencapai kesempurnaan? Kalau sudah pulang dalam kerajaan surga. Jadi selama di dalam dunia. Kamu selalu digaram. Tapi untuk digarami harus mah. Mati apanya? Daging? Mati dagingnya itu. Tuhan untung lu. Baik lu. Kalau kamu dimatiin sekaligus. Gepeng. Enggak Tuhan maunya sedikit-sedikit. Loh sebab garam itu neresepnya enggak sekaligus. Tetapi pelan-pelan. Ngerti enggak? Nah. Kira-kira yang paling kena dan yang pertama kali. Kena yang mana? Yang banyak bakterinya. Yang mau busuk. Atau yang masih belum busuk. Yang sudah busuk. Sebab kalau enggak. Jadi baru. Makanya watakmu. Yang paling jelek. Itu yang paling digarami. Biar Tuhan dulu. Haleluya. Amin. Amin. Potong dong. Jadi kamu tahu enggak watakmu? Yang paling jelek. Tahu enggak? Tahu enggak? Sudah dipotong belum. Belun. Waduh. Berarti masih hidup itu. Belun dimatiin itu. Laki-laki yang mata keranjang. Perempuan-perempuan yang mata duitan. Itu belun. Masih, masih. Iri hati. Tama. Orang lain lu lihat pakai. Waduh. Aku kok enggak diberkati si Tuhan. Nah. Itu. Ini. Ini saudara. Ini belun. Saudara. Untuk. Jadi ikan asin. Engkau harus sedia mati. Tetapi kalau engkau sudah mau dan rela digarami. Karam akan bekerja dengan sendirinya. Pelan-pelan proses pembusukan akan hilang. Dan awet. Biarpun kamu jadi ikan asin. Masuk istana enggak? Masuk. Orang kaya kepengen ikan asin enggak? Iya. Kepengen jadi ikan apa? Iya. Belum tentu. Kalau kamu sedia saudara dan saya jadi ikan asin. Kamu akan dicari orang. Tetapi ada harga. Sudah jadi ikan asin. Sudah. Tapi ada harga yang saudara tetap harus bayar. Rela dikunyah. Dan dimakan sama sambel. Sudah mati dihasin. Dipanasi itu lagi. Aduh dikunyah lagi. Remet-remet sampai habis. Tapi untungnya karena sudah mati jadi tidak. Kerasa. Sekarang ini masih terasa enggak? Saya kesinggungan enggak? Waduh masih. Belum sempurna. Pinter itu. Belum sempurna. Maka dari itu saudara. Kekristenan kita ini hari demi hari harus bergaul erat dengan Yesus. Harus. Harus. Sebab kalau engkau kurang verman. Garam itu tidak bisa masuk. Kenapa banyak orang Kristen jadi busuk? Kamu kalau tidak percaya bukti ini. Ikan yang kamu asin kurang garam pasti busuk. Ya. Busuk toh. Maka dari itu saudara. Renungkan tiap-tiap hari firman Tuhan. Masukkan garam ini. Meresap. Maka kamu akan digaram terus-menerus. Dan hidup kita akan diubah. Tidak usah saudara yang cari orang. Ikan asin ini cari orang. Orangnya cari ikan asin. Saya waktu dipanggil Tuhan. Saya bilang Tuhan. Aku tidak mau cari pelayanan. Tuhan bilang. Siapa yang suruh kamu cari pelayanan? Mereka harus cari kamu. Bukan kamu cari dia. Kenapa? Kamu ikan asin. Makanya sebetulnya sederhana tidak verman Tuhan itu? Sehari-hari tidak? Makanya. Nanti kalau di rumah kamu sedang makan. Makan ikan. Kureng enak. Waduh. Aku belum jadi ikan asin. Kalau makan ikan asin. Kamu bilang. Puji Tuhan ini aku ini. Harus dimakan. Dinyet-nyet loh. Orang kalau makan ikan asin. Itu sedikit atau banyak sekaligus. Sedikit. Sedikit nasinya banyak. Kalau ikan biasa. Ikannya banyak. Nasinya sedikit. Lodruk. Lodruk. Sudara perhatikan. Perhatikan. Si Tarmantau bilang. Blue drag pak. Kalau banyak-banyak loh. Kamu tahu. Kenapa orang Kristen selalu menyebabkan orang-orang dunia. Blue drag. Lodruk. Lodruk. Loh. Betul tak? Makanya orang. Pasti orang Kristen. Kalau yang sudah digarami seperti Yesus. Pasti dicap orang gila. Makanya saya bilang. Kalau kamu orang Kristen belum dicap gila. Belum jadi ikan asin. Sampai belum membuat orang blue drag. Iya dah. Maka dari itu hidup ke Kristenan itu sebetulnya sederhana. Enak. Relax. Bikin blue drag. Yang blue drag kan yang makan. Salah itu. Ikannya asin ya tetap orang blue drag kok. Loh bener gak? Emang kita sudah mati yuk. Mau diapa-apain. Biarin lah. Mau ditampar. Mau diapain. Terasa gak? Sedara perhatikan. Selama kita hidup. Kita selalu kepingin dihormati. Iya kan? Kita kerap kali tersinggung. Kita marah. Kalau ada orang gak menghargai kita. Yesus berkata. Jadi ikan asin mati. Kamu pergi ke tempat orang mati. Biarpun yang mati itu. Westerinya cerewetnya kayak apa. Jengkelnya kayak apa. Waktu hidup dikat. Yang suami bilang. Dah cepat mati. Meskipun diomongi gitu mama nih. Tapi ikan mati. Diseret-seret atau ditangisi. Orang ditangisi. Dikasih pakaian bagus gak? Padahal waktu hidup. Mau minta pakaian bagus saja. Diomongi gak. Dia mati dikasih pakaian bagus gak? Terus dikasih peti yang bagus gak? Terus beli kembang yang bagus gak? Terus diangkat. Dipanggul-panggul. Gak. Ngerti? Kalau kamu masih hidup. Kekristenanmu. Kamu akan. Dapat hinaan terus menerus. Tapi kalau kekristenanmu. Kedaginganmu sudah mati. Kamu akan dipanggul-panggul orang kemana-mana. Ini hidup kekristenan, saudara. Maka dari itu. Engkau pelajari firman Tuhan. Tuhan mau. Saudara dan saya. Menjadi penjala orang. Saudara satu. Ikan itu cuma satu. Tapi kalau orang yang makan ikan asin. Yang banyak yang makan. Satu yang dimakan. Kalau saudara seorang diri. Sebagaimana Tuhan mau. Kau akan mencari berkat isi dunia ini. Ini hidup kekristenan, saudara. Maka dari itu balem ini. Saudara perhatikan. Ini sudah basah kuyuk loh ya. Ini sebabnya sudah biasa jadi ikan asin. Sebabnya ikan asin itu mesti dijemur. Ya tau kepanasan. Tidak apa-apa. Biasa. Makanya saya kalau khotbah. Mesti bawa pakaian. Sebabnya buah sakuyuk. Apalagi kalau di tempat kayak model gini. Sip. Tapi saya hormati saudara. Sebab dari sini saudara akan belajar. Panas. Tidak apa-apa. Mau jadi ikan asin. Sebelum jadi ikan asin. Belajar dulu tempet-empetan. Ya tau. Tidih-tidih lah. Ya itu loh saudara. Maka sekarang kita periksa. Kalau hari ini kamu belum jadi. Lalu baru meresap sedikit. Bertobat. Katakan Tuhan. Aku siap. Untuk engkau garami tiap hari. Dan aku menjadikan asin yang engkau kehendaki. Supaya kemuliaanmu nyata. Di dalam hidupku. Dan banyak orang akan mencari engkau. Amin. Mari kita berdoa. Tidih-tidih lah.